Halo smart user, di dalam video ini kita akan memasangkan TWRP di HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro jadi bagi kalian yang ingin tahu apa itu TWRP, kalian bisa lihat video yang ada pada logo i di atas ataupun bisa cek link video yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi adapun sebelum memasangkan TWRP, terlebih dulu kita harus melakukan unlock bootloader pada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan cara pertama-tama kita masuk dulu ke tentang ponsel kemudian kita tap beberapa kali pada tulisan versi MIUI untuk mengaktifkan opsi pengembang pada HPnya selanjutnya jangan lupa kita login dulu dengan menggunakan akun MI yang sudah kita miliki lalu kita buka setelan tambahan kemudian kita scroll ke bawah dan pilih pilihan opsi pengembang kemudian di dalam pilihan ini kita scroll ke bawah lagi dan kita aktifkan pada menu membuka kunci OEMnya selanjutnya kita aktifkan USB Debugging lalu kita pilih pada pilihan status MI Unlock kemudian kita pilih setuju dan disini jangan lupa kita aktifkan data seluler sesuai dengan nomor kartu SIM yang sudah kita daftarkan untuk login ke dalam akun MI yang sudah kita miliki tadi kemudian kita pilih tambahkan akun dari perangkat dan kita tunggu hingga proses pendaftaran dari akun perangkat tersebut berhasil dilakukan jika memang sudah setelah itu kita matikan HPnya kemudian kita masuk ke dalam mode fastboot dengan cara menekan tombol volume bawah serta tombol power hingga masuk ke dalam mode fastbootnya dan sekarang saat dalam mode fastboot ini kita hubungkan kabel USB ke dalam port USB yang ada di HP kemudian yang satunya lagi kita hubungkan ke PC ataupun laptop sekarang kita beralih ke PC silakan kalian ekstrak file MI Flash Unlock yang sudah kalian download kemudian kita buka folder hasil ekstrakannya lalu kita pilih aplikasi MI Flash Unlock yang ada di dalam folder tersebut selanjutnya kita pilih agree kemudian kita login dengan menggunakan akun MI yang sudah kita login tadi di dalam HPnya kemudian kita tunggu hingga proses pengecekan akun MI selesai jika memang terjadi error satu seperti yang ada di dalam video kalian jangan panik dulu silakan pilih saja try again dan pastikan koneksi internet pada PC ataupun laptopnya stabil agar proses unlock bootloader ini berhasil kita lakukan setelah akun MI nya berhasil diverifikasi perlu saya ingatkan disini bahwa proses unlock bootloader ini akan menghapus semua yang ada di dalam penyimpanan internal HP jadi saran saya sebelum kalian melakukan unlock bootloader ini lebih baik kalian backup dulu semua file-file dan data penting yang ada pada memori internal HPnya bisa kalian backup ke memori eksternal ataupun ke penyimpanan eksternal lainnya agar data penting kita tidak terhapus saat melakukan proses unlock bootloader kemudian kita pilih unlock untuk melakukan proses unlock bootloader pada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini kemudian kita tunggu hingga proses unlock bootloader ini mencapai 100% jika berhasil maka pada tampilan Mi Face unlocknya ini akan muncul keterangan unlock suksesful dan sudah tercentang 3 seperti ini kemudian HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini akan melakukan reboot secara otomatis dan mulai melakukan format data untuk menghapus semua penyimpanan yang ada pada memori internal HPnya di dalam proses ini kita hanya bisa menunggu hingga proses format datanya selesai saat HPnya sudah melakukan format data disini kita sudah boleh mencabut kabel USB dari HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini dan kita tunggu hingga proses booting dari HPnya selesai dan silakan kalian lakukan setup hingga HPnya masuk ke dalam homescreen lagi setelah di dalam homescreen silakan buka lagi opsi pengembang yang ada di setelan tambahan kemudian kita pilih status Mi Unlock dan kita lihat apakah status unlock bootloadernya sudah terbuka ataupun belum jika memang sudah maka pada tampilan status Mi Unlock ini akan muncul tulisan perangkat telah terbuka seperti ini sekarang kita masuk ke dalam proses pemasangan TWRP pada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini pertama-tama silakan aktifkan dulu USB debugging yang ada di dalam setelan opsi pengembang ini selanjutnya kita matikan HP dan masuk lagi ke dalam mode fastboot dengan cara menekan tombol volume bawah dan power bersamaan hingga masuk ke dalam mode fastbootnya setelah itu kita sambungkan lagi kabel USB dengan PC ataupun laptopnya selanjutnya kita beralih ke PC lagi dan silakan kalian download file minimal ADBN fastboot dan juga file TWRP yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi selanjutnya kalian ekstrak file minimal ADBN fastbootnya lalu kalian buka folder hasil ekstrakannya kemudian kalian buka aplikasi minimal ADBN fastboot tersebut lalu kalian klik next next dan kalian install pada direktori terluar C pada PC ataupun laptopnya hal ini untuk mempermudah kita dalam menemukan folder aplikasi dari minimal ADBN fastboot ini selanjutnya kita pilih next lalu kita pilih install dan tunggu hingga proses penginstalannya selesai jika sudah kita klik finish kemudian kita kopikan file TWRP.img yang sudah kita download tadi ke dalam folder minimal ADBN fastboot yang sudah kita install pada direktori C tadi kemudian kita rename dulu file TWRP nya menjadi TWRP saja agar mudah saat kita mengetikannya di dalam mode CMD kemudian untuk membuka mode CMD pada PC ataupun laptopnya kalian pilih file CMD here lalu kalian ketikkan fastboot device kemudian enter untuk mengecek apakah HP nya sudah terbaca ataupun belum dengan PC ataupun laptopnya jika muncul nomor seri dari HP nya seperti ini maka itu tandanya bahwa HP kita sudah berhasil terbaca oleh PC ataupun laptopnya dan sekarang kita masuk ke dalam tahap pemasangan TWRP yaitu dengan cara kita ketikkan fastboot spasi flash spasi recovery spasi TWRP.img kemudian di enter dan sekarang kalian tunggu saja hingga muncul tulisan ok seperti ini dan sekarang TWRP nya sudah berhasil terpasang pada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini untuk masuk ke dalam mode TWRP nya kalian ketik saja fastboot spasi boot spasi TWRP.img kemudian kalian enter dan kalian tunggu saja HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini akan masuk ke dalam mode TWRP secara otomatis saat sudah di dalam mode TWRP untuk membuka kunci pada TWRP ini silahkan kalian masukkan password ataupun pola keamanan yang sudah kalian daftarkan pada HP nya tadi kemudian kalian pilih language lalu kalian pilih English untuk mengubah bahasanya menjadi bahasa Inggris lalu pilih ok kemudian kalian swipe untuk menyimpan perubahannya disini kalian sudah bisa melepas kabel USB dari HP nya dan proses pemasangan TWRP pada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini sudah selesai namun jika kalian ingin melakukan root pada HP nya kalian hubungkan lagi kabel USB ke HP nya kemudian kalian pilih menu mount yang ada di TWRP lalu kalian tap 2 kali pada golem disable MTP sampai HP nya terbaca oleh PC ataupun laptop nya jika sudah terbaca di PC kalian kopikan file magis yang ada pada PC kalian dan kalian pastikan pada penyimpanan internal dari HP nya kemudian kalian cabut saja kabel USB dari HP lalu kalian pilih menu install lalu kalian pilih file magis yang sudah kalian pastikan tadi ke dalam HP nya kemudian kalian pilih swipe untuk melakukan root pada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini setelah itu kita tunggu saja hingga proses pemasangan magisnya selesai jika sudah selesai terpasang kalian pilih menu wipe Delphic dan Change kemudian kalian pilih reboot system nah jika sudah masuk lagi ke dalam home screen dari HP nya kalian tunggu dulu hingga aplikasi magis yang sudah kita pasang tadi muncul di dalam home screen nya jika sudah muncul kalian buka aplikasi magis tersebut kemudian kalian lihat jika memang tampilannya sudah seperti ini maka kalian sudah berhasil melakukan root pada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini nah mungkin sekian dulu tutorial cara UBL cara pasang TWRP dan cara root Xiaomi Redmi Note 9 Pro semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam smart user